Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak semuanya bagaimana kabarnya untuk hari ini Alhamdulillah Tetap semangat Allahuakbar Oke baik anak-anak semuanya Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini Tolong toa kelas dari kelas 5 saja ya Mas Rizky silahkan dipimpin berdoa dulu Sebelum kita memulai pelajaran hari ini Malah kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih Baik anak-anak semuanya Kenapa hari ini terlihat spesial Terlihat berbeda dari pelajaran sebelumnya Karena kita hari ini Akan menjadi satu Yaitu antara kelas 5 dan kelas 4A ya Karena Pak Irfan pada hari ini Kebetulan berhalangan hadir atau izin tidak masuk sekolah Seperti itu Nah kemudian Pak Irfan jadikan satu ruangan Jadi nanti kelas 5 Itu adalah mata pelajarannya Yaitu Tentang tema 9 Subtema 1 Pembelajaran yang pertama Yaitu mata pelajaran IPA Yaitu tentang Zat Tunggal dan Zat Camuran ya Kemudian Di kelas 4 Yaitu Membahas tentang Tema 7 juga Tema 1 Pembelajaran yang pertama Terkait mata IPS Yaitu tentang lingkungan alam dan sosial Baik sebelum Bapak mulai Bapak akan mengaksan terlebih dahulu Yaitu Dari kelas 4A terlebih dahulu Apakah ada yang izin? Ya Mas Arya ya Izin tidak masuk Oke Izin Sudah mas Arya saja Untuk kelas 5 Sudah yang izin? Ada Oh iya Mbak Dela ya Mbak Dela tidak masuk Oke Jadi kelas 4A Satu anak Satu anak Satu anak Satu anak Baik anak-anak Sebelum kita mulai Pelajaran kita Apa sih pentingnya disiplin anak-anak Ya Jadi disiplin itu sangatlah penting Jadi disiplin waktu Kemudian juga disiplin Dalam mengikuti pelajaran Pada Pagi hari ini Dan loh Sebelum kita memulai Tolong anak-anak Periksa dulu Kerapiannya ya Kepersihannya Di lingkungan kalian Sudah bersih Kelas 5 Oke ya Sudah bersih semuanya Di kelas 4A Kerapiannya Dari seragamnya Lingkungannya Sudah bersih semuanya Oke sudah semuanya Alhamdulillah Baik langsung saja Bapak mulai Bapak berat akan mulai Terlebih dahulu Di Membacakan tujuannya Tujuan pembelajaran Dari kelas 4 Nanti tujuan pembelajaran adalah Membaca tentang lingkungan Siswa memalami hubungan manusia Dengan lingkungan Dengan penuh kepedulian Kemudian Mengamati gambar lingkungan alam Siswa dapat mengenali lingkungan alam Dengan penuh kepedulian Kemudian tujuan pembelajaran Di kelas 5 Tentang IPA Yaitu Dengan kegiatan mengamati Berbagai gambar Benda termasuk dalam Zat tunggal Siswa dapat menuliskan Pengadilan Zat tunggal Dan mengidentifikasi Contoh benda termasuk Zat tunggal Di lingkungan sekitar Dengan benar Kemudian yang kedua Dengan kegiatan Membaca teks Mengenali Zat tunggal Dan campuran Siswa dapat menuliskan Pengadilan Zat campuran Dan menuliskan Contoh benda termasuk Zat campuran Di lingkungan sekitar Dengan benar Oke itu tentang Nujuan pembelajaran Baik langsung aja Kita masuk ke Kegiatan inti Oke Karena Pak Bura mengambung Dua kelas Yaitu kelas 4A Dengan kelas 5 Otomatis Pak Bura nanti Akan menajar Secara pergantian Oke ya Bapak mulai Menajar di kelas 4A Terlebih dahulu Untuk kelas 5 Untuk kelas 5 Bapak berikan tugas Yaitu Tolong membentuk 5 kelompok Dan disini Sudah Bapak siapkan Berbagai jenis Zat tunggal Dengan Zat campuran Tentunya Tolong nanti Didiskusikan terlebih dahulu Untuk kelas 5 Oke ya Bentuk 5 kelompok Oke Pak Bura Akan ke kelas 4A Baik anak-anak Kita mulai Wajarannya Yaitu Tentang IPS Lingkungan alam Dan sosial Oke Enak-anak di kelas 4A Pak Bura punya gambar Nah Seperti ini ya Jadi Oke Dengan gambar seperti ini Apa yang ada di pikiran kalian Anak-anak Ya Mas Mbak Dina Oh ya Lingkungan ya Ini adalah lingkungan Jadi lingkungan itu adalah Sesuatu Atau Yang ada Di sekitar Manusia Sekitar kita Ya Jadi yang sangat Berpengaruh terhadap Kegiatan manusia Jadi ini ada Gambar lingkungan Kemudian juga Lingkungan terbagi menjadi dua Yaitu lingkungan Biotik Yang terdiri dari Benda-benda hidup Termasuk kita Anak-anak Kemudian juga Lingkungan abiotik Itu Terdiri dari Benda-benda yang Hidup Contohnya ya Air Batu Dan Masih banyak yang lainnya Oke anak-anak Apa yang kalian perhatikan Dari gambar ini ya Ada Pak Tani ya Sedang Mencangkul Kemudian juga ada Profesi Pekerjaan Seperti ini Dan juga ada yang Bekerja Sama Atau Bergotong royong Oke ya Jadi yang pertama Kita bahas adalah Gambar yang pertama ini Pak Tani Ini adalah Fungsi daripada Lingkungan itu Anak-anak Sebagai tempat Mencari Makan Jadi kalau ini Pak Tani ya Jadi bidangnya Pertanian Kalau penelayan Mencari Mencari ikan Kemudian yang Gambar yang Kedua Ini adalah Fungsi Lingkungan Sebagai tempat Untuk bekerja Jadi tempat Jadi tempat Bekerja Tentunya Untuk Menghidupi Kehidupan Keluarganya Mencari Nafkah Untuk Keluarganya Dan yang terakhir Ini adalah Lingkungan Sebagai tempat Tempat Tinggal Daripada Manusia Jadi pada Intinya Lingkungan Sangat berpengaruh Terhadap Kehidupan Manusia Kalau lingkungannya Bersih Udaranya bersih Tentunya Kehidupan Di manusia Itu juga akan Menjadi Selara Serasi Dan Seimbang Oke anak-anak Itu Pak Buda Mau ke Kelas 5 dulu Anak-anak Tolong membentuk Kelompok 5 kelompok Dan silahkan Berdiskusi Tentang lingkungan Alam Dan sosial Yang ada Di Buku paket Kalian Oke Bapak Tinggal dulu Ke Kelas 5 Oke Kelas 5 Jadi Sudah membahas Tentang Membentuk Kelompok Baik Pak Buda Mulai ya Disini Materi kita Adalah Membahas Tentang IPA Yaitu Zat Tunggal Dan Zat Campuran Sebelumnya ya Pak Buda Disini Membawa Beberapa Perlengkapan Yang kita nanti Akan Mengadakan Percobaan Nah Jadi anak-anak Pada intinya Semua yang ada Di Sekitar kita Ini adalah Termasuk Materi Jadi materi Itu apa Pak Buda Segala sesuatu Yang menempati Ruang Dan Mempunyai Masa Ya Disini Oh iya Mbak Martiana Ya Semua yang Bapak Bapak Ini Bawa Adalah Termasuk Contoh Materi Nah Di dalam Materi Dibilangkan menjadi Dua Yaitu ada Namanya Zat Tunggal Ya Mbak Fitro Ya Oke Zat tunggal Dan Zat Zat Atas Materi Yang Sejenis Jadi Campuran Mas Rizky Ya Kalau campuran Namanya saja Sudah dicampur Zat yang terdiri Dari Beberapa Jenis Materi Jadi Contohnya Zat tunggal Ini Apa Anak Ini Ini adalah Zat Zat tunggal Kalau ini Garam Ini adalah Termasuk Zat Jadi Semuanya Ini adalah Zat tunggal Ini adalah Tadi Pak Bulan Bawa pasir Anak Jadi Pasir Kalau ini Pewarna Kalau yang ini Kopi Anak Jadi Sudah Untuk Diminum Nanti Untuk Kita Pratek Nah Kemudian Anak Anak Disamping Zat tunggal Nanti Ada Namanya Zat Campuran Yaitu Terdiri Beberapa Jenis Materi Atau Zat Tunggal Tersebut Jadi Campuran Dibidakan Menjadi Dua Macam Yaitu Campuran Bumogen Dan Campuran Heterogen Oke Anak Anak Bapak Praktikan Satu Contohnya Kalau Campuran Dumogen Nanti Dia Bisa Bercampur Dengan Sempurna Anak Anak Jadi Air Ini Termasuk Zat tunggal Bapak Beri Contoh Dua Saja Nanti Anak Bisa Praktek Sendiri Oke Jadi Pak Budan Ambil Gula Saja Ya Garam Saja Oke Untuk Membedakan Oke Kita Suang Seperti Ini Nanti Anak Bisa Melanjutkan Prakteknya Sendiri Kemudian Pak Budan Juga Ambil Pasir Ini Saja Di Just Ters 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 Nah Se Termasuk Campuran Humbogen Yang Ini Anak Air Hingan Pasir Tadi Dia Tidak Bisa Saja Campurkan Sesuai dengan kelompoknya Silahkan praktek sendiri Pak Buda kembali lagi ke kelas 4 Oke anak-anak Silahkan dipresentasikan Kelompoknya tentang lingkungan alam Dan sosial Oke silahkan kelompok 1 Oke terima kasih kalian luar biasa Sudah mempresentasikan kegiatan kalian Yaitu berdiskusi tentang lingkungan alam dan sosial Oke Pak Buda anak-anak Kemudah ke kelas 5 Cuma anak-anak sudah selesai Silahkan dipresentasikan Kegiatan percobaan kalian Dengan jad campuran Kemudian jad tunggal Campuran homogen dan campuran heterogen Silahkan Oke luar biasa kalian semuanya sudah praktek Kemudian sudah berdiskusi Sudah mempresentasikan hasilnya Dengan luar biasa Kelas 5 luar biasa Kelas 4A juga sangat luar biasa Terima kasih kesimpulan kita semuanya Sebelum Bapak tutup Kita ajakan evaluasi terlebih dahulu Anak-anak ya Jadi Kelas 4A silahkan dikerjakan evaluasinya Oke ya Bapak tutup nanti silahkan dikumpulkan Kelas 5 juga silahkan dikerjakan dulu Nanti setelah itu dikumpulkan Oke Bapak tutupi Oke ya Waktunya karena sudah habis silahkan dikumpulkan Kelas 4A dikumpulkan ke ketua kelasnya Kelas 5 dikumpulkan ke ketua kelasnya Baik kesimpulannya kegiatan kita pembelajaran pada hari ini Anak-anak Bapak awal dulu dari kelas 4A Bahwa kita terdiri dari lingkungan alam dan sosial Manusia itu tidak akan bisa terlepas dari namanya lingkungan Kalau lingkungan kita bersih Seju Indah tentunya Kita juga akan nyaman pada lingkungan tersebut Untuk kelas 5 Bahwa Materi itu terbagi dengan dua macam Yaitu zat tunggal dengan zat campuran Zat campuran tadi ada dua jenis Yaitu campuran homogen dan campuran heterogen Terima kasih kalian semuanya luar biasa Sebelum kita akhir pembelajaran pada kali ini Bapak mengingatkan kembali pentingnya sikap disiplin Pentingnya tolerasi antara umat beragama Pentingnya juga rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri Terhadap teman, keluarga, dan lingkungan sekitar Baik untuk menjaga lingkungan kita Agar kita tetap bersih Indah Kita tentunya Peduli terhadap lingkungan Kalau buang sama Ya pada tempat Terima kasih anak-anak sebelum Bapak tutup Kelas 5 Tolong mengerjakan LKS halaman 150 Dan kelas 4A Silahkan mengerjakan LKS yang juga adalah halaman di 105 Terima kasih Sebelum kita tutup Baik ketua kelas dari kelas 5 Mas Zgi silahkan dipimpin untuk berdoa Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini Malah kita berdoa Berdoa Mulai Berdoa selesai Terima kasih Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya Bapak akhiri Apabila ada kekurangan Bapak mudah dalam mengajar di kelas 5 Dan kelas 4A Bapak mudah minta maaf yang sebesar-besarnya Bapak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak mudah di kelas 5A